Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya adalah Siti Motrofin disini saya akan mencoba untuk sharing tentang bagaimana sih cara menambahkan publikasi yang belum masuk di profil google schooler maupun menghapus publikasi yang itu bukan milik kita namun sudah masuk di profil google schooler kita cara yang pertama adalah bapak ibu silakan untuk masuk ke link google schooler dengan alamat schooler.google.com jika sudah silakan bapak ibu login ke email yang dijadikan email verifikasi untuk akun profil google schooler bapak ibu biasanya adalah email email instansi bapak ibu selanjutnya adalah kita klik profil saya disini kita cek saya merasa ada 8 publikasi saya disini bener ya 8 kita cek nah ternyata disini ada publikasi yang bukan milik saya tapi namanya sama perlu bapak ibu ketahui bahwa bidang saya itu adalah bidang teknologi informasi atau IT dimana meliputi ilmu komputer, teknik informatika maupun sistem informasi sedangkan disini itu adalah publikasi terkait ini ya kimia tidak ada hubungannya disini artikel tidak ada hubungannya dengan teknologi informasi sehingga ini bukan punya saya dan memang saya tidak merasa mempublikasikan artikel dengan judul seperti ini nah otomatis disini saya tidak layak dong kalau misalnya mengaku-ngaku bahwa ini adalah publikasi saya nah maka kita perlu untuk menghapus nah pertama yang pertama kita lakukan adalah disini di klik yaitu di klik artikel yang bukan milik kita selanjutnya kita klik hapus nah otomatis publikasi kita atau saya disini jadi 7 ada satu yang belum masuk maka untuk menambahkan adalah di klik ini terus tambahkan artikel cari dengan nama muka kita disini kita cari nah ini ini adalah artikel saya maka saya klik dan klik jentan jika misal bapak ibu ingin menambahkan tapi ternyata tidak ada di yang tadi ya misalnya disini tadi sudah dicari ternyata misalnya tidak terindeks disini berarti bapak ibu bisa menambahkan secara manual yaitu di klik tambahkan artikel secara manual nah disini bapak ibu pilih tipe publikasinya apa apakah jurnal konferensi atau prosiding ataukah itu pelaporan ataukah buku tesis patent asas pengadilan dan lain-lain nah misalnya jurnal maka bapak ibu masukkan nama jurnalnya judul jurnalnya maksudnya biasanya judul jurnal itu pastikan huruf kecil di awal kata jangan huruf kapital semua pengarang disini adalah isikan nama lengkap para anggota penelitian bapak ibu yang melakukan publikasi ini dan untuk memisahkan antara penulis satu dengan penulis lain itu adalah menggunakan titik koma misalnya disini adalah Siti Murtrovin dengan penulis lain yaitu misalnya Andi Lukman nah disini antara penulis satu dengan penulis lain itu dibisakan oleh titik koma jadi bukan koma karena kalau koma dianggap bahwa di belakang koma nanti itu dijadikan sebagai nama belakang di depan koma sorry di belakang koma itu adalah nama depan di depan koma itu adalah nama belakang seperti ini di depan koma itu adalah nama belakang dan di belakang koma adalah nama depan kalau bapak ibu bingung membuat format seperti ini saran saya nama lengkapnya saja dimasukkan dan antara penulis satu dengan penulis lain dibisakan oleh titik koma bagaimana kasusnya ketika misalnya penulis itu adalah memiliki nama dengan satu kata saran saya nah disini bapak ibu masukkan dua kali misalnya imam maka kita masukkan imam imam seperti itu dimana imam yang pertama mewakili sebagai nama depan dan imam berikutnya adalah nama belakang karena kalau hanya satu nama maka biasanya dia tidak akan terdeteksi sehingga nanti ketika ada yang citasi itu juga tidak akan terdeteksi selanjutnya adalah disini tanggal terbit atau cukup langsung saja tahunnya nama jurnal jilid itu adalah volume terbitan itu adalah nomor atau isu halaman itu adalah halaman pertama artikel bapak ibu sampai halaman terakhir biasanya terus habis itu penerbit tergantung jurnalnya itu diterbitkan atau kata LP3M instansi atau prodi ataukah itu adalah dari instansi non-akademis seperti Kominfo atau yang lain oke itu saja dari saya terima kasih semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada yang kurang bisa dipahami jika ada pertanyaan silakan komentar dan nanti akan saya jawab dengan cara membuat tutorial untuk menjawab pertanyaan bapak ibu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih